Benar-benar bersih tanpa semprot, tanpa semisih tidak Kita biasanya kalau ini nyobain, baik enggak Memang, jadi Kita menghasilkan, pekerjaan yang menghasilkan dan itu bisa menghasilkan Selama pandemi itu belajar mencari tahu seperti apa sih hidroponik itu Setelah satu bulan masa panen yang awal, kita setelah itu setiap minggu bisa panen Selama masa pandemi COVID-19, banyak hobi baru mulai bermunculan Salah satunya adalah bercocok tanam dengan sistem hidroponik Tren berhidroponik sendiri semakin marak karena bisa dikembangkan menjadi usaha yang cukup menghasilkan Banyak orang yang semakin tertarik untuk berhidroponik, terutama di masa pandemi Hidroponik sendiri adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah Dengan menekankan kebutuhan nutrisi bagi tanaman Pria yang satu ini salah satunya, Imran Iswadi Pria yang tinggal di kecamatan Selaparang, Mataram ini Sukses bercocok tanam dengan sistem hidroponik dengan modal yang minim Dengan bahan dasar talang air, setiap minggunya Imran bisa menghasilkan jutaan rupiah Dari lahan sempit yang ia miliki Halo, nama saya Imran Iswadi Memulai hidroponik ini sebenarnya awalnya dari pandemi ini ya Kita kan hanya di rumah saja tuh Bingung kita tidak berani kemana-mana Nah, ini apa yang kita bisa lopin di rumah itu yang Kita dengan aktivitas kosong, hanya mainkan HP, paling itu ya nonton film Dari pertama dari rumahan, mencoba di rumah Terus mencoba di sini dengan kapasitas 1.500an lubang lah ya Nah, saya mulai hidroponik ini yang pertama berajat dari salah-salah yang tekan Bersama teman-teman itu ya, sebenarnya dari di sini Kebetulan bersama Abang Tony Jadi, di situ saya belajar sharing sambil melihat-melihat Koleksi instalasi hidroponiknya Sayur-sayurnya seperti apa, populkasi, cara penanaman, masa penanaman Dan yang terakhir, yang utama itu prospek bisnisnya seperti apa sih Ada prospek bisnisnya di situ juga Nah, jadi kita sambil ternyata menghasilkan Ya, pekerjaannya menghasilkan dan itu bisa menghasilkan Nah, itu hidroponik Jadi, selama pandemi itu belajar Mencari tahu seperti apa sih hidroponik itu Mencoba di rumah dulu Itu dengan kapasitas 150 sampai 200 lubang Nah, itu sampai mencoba sampai bisa masa panen Dapat ketemu kendala-kendala Seperti apa sih teknik-tekniknya Apa yang perlu diperhatikan Sudah tahu akhirnya Baru berani mengembangkan yang agak lebih besar sedikit lagi Kami menggunakan Instalasi talang air Nah, jadi tidak menggunakan guli trapezium Yang memang itu sebagai standar penggunaan untuk hidroponik Karena budget mahal Dan kami mencari yang mana yang lebih murah Kita menggunakan sistem talang air itu lebih murah Dan budget bisa dikurangi setengahnya Nah, untuk di instalasi sini pun Kami hanya mengeluarkan biaya sekitar 5 jutaan Untuk 1.500 lubang Itu karena membuat Dengan membuat sendiri tapi ya Jadi, mengumpulkan bahan sendiri Jadi, kita mau instalasi sendiri Dibantu oleh rekan sekaligus Bisa dibilang guru saya di Untuk hidroponik Bisa siang di sini Untuk di sini saja Saya sudah 5 kali panen Jadi, dengan 5 kali panen Dan modal pun sudah kembali Bisa setelah 4 kali panen Jadi, modal sudah kembali Karena kita Panen, tanam, panen, tanam Jadi, sudah panen Bibik yang lain setelah Memang siap Setiap untuk 2 minggu lagi panen lagi Jadi, di sini Panennya itu setiap minggu ada Setiap minggu ada yang panen Setiap minggu kita bisa panen Dan setiap hari pun Selalu ada sayuran yang ready Untuk dijual Kendala memang Tergantung lingkungan tempat kita Menanam rekan Misalnya seperti yang di sini Untuk rumahan Paling kendalanya Ada sisi tanaman Yang kurang dapat cahaya Nah, itu akhirnya Pertumbuhan sayur kurang bagus Ada juga yang Memang di sekitar itu Ada perkebunan Hamanya adalah serangga Dan lainnya itu Akhirnya sayurnya Kadang termakan serangga Bolong-bolong sayurnya Nah, itu Dan akhirnya Kita menggunakan strategi Perangkap hama Memang Untuk saya yang Ada di dua lokasi Seperti di sini Yang di rumahan Ada juga yang perkebunan Biasanya kami menghindari Semaksimal mungkin Menghindari penggunaan Spestisida yang semprot Yang kita baru-baru ini Dari yang kemarin-marin Ya, sebelumnya kita pernah Cuhu yang sangat tinggi ya Panas yang tinggi Akhirnya Ada beberapa jenis sayuran Yang memang tidak kuat Dengan kondisi panas Yang terlalu tinggi Jadi Kita juga Mengatur strateginya Itu dengan Mengatur bagaimana Biar debit airnya Lebih besar Akhirnya Biar terjaga suhu Suhu airnya Airnya imbang Dengan Pertumbuhan sayur Terus ke dua Seperti yang saya bilang tadi Lain Lokasi lingkungan Lain juga kendalanya Nah, kalau di sini Kebetulan karena Instalasi Hanya beratapkan Yufi Ya, gitu ya Kalau yang greenhouse Beda lagi Nah, kalau dengan suhu panas gitu Strateginya Dengan menggunakan Pogger Biasanya Biar menjaga Suhu dalam greenhouse Itu tetap Sejuk gitu ya Secara umum Sebenarnya Hidroponik ini Tidak terlalu susah Tidak terlalu susah Kalau kita sudah Ya Di awal-awal Pasti kita agak Agak ini ya Agak ragu Biasanya ada begitu Sayurnya kuning dikit Bingung Sayurnya mati Bingung Nah, itu sudah biasa Memang kalau Seperti di sini pun Namanya sayur Yang nanti sudah warna kuning Nanti itu memang Kita tahu Oh ini Yang ini kurang Nutrisi nih Nah, itu Kalau di sini nih Sayurnya lemas Berarti memang Yang kurang Ada air Yang mampet Paling kendalanya Sekitar itu aja Kalau kita sudah tahu Biasanya Seperti tanaman yang kuning Untuk mencegah Dia sampai mati Kita Segera untuk Melakukan Mengecekan pada Nutrisi Instalasinya Kurang nutrisi aja Mungkin yang paling Barat Tuman kita Biasanya setelah Panen Setelah menghasilkan Melihat Instalasinya Petor Paling repotnya Membersihkan Instalasinya Tapi dengan Menggunakan Talang Kita lebih mudah Membersihkan Instalasinya Jadi tinggal buka tutup Siramnya air Tinggal sikat-sikat dikit Beda dengan Kalau penggunaan pipa Nah pipa Kita agak Memang Sedikit lebih susah Membersihkan Sejenis sawi-sawian Biasanya 21 hari Sudah panen Jadi sebelum Satu bulan Kita sudah panen Kalau jenis Selada Biasanya maksimal Sampai 45 hari Sayuran Paling lama Biasanya 45 hari Itu panen Nah disini Yang ditanam Apa saja Disini Kebetulan Yang kami Tanam itu Macem-macem Disini ada Jenis Selada Terus Sawi-sawiannya Seperti sawi Pakcoy Ada Dakota Ada Pagoda Ada Samhong Ada Kailan Apa ya Paling Sekitaran itu Yang Kami tanam disini Yang Yang biasa Dikenal Macar Kalau untuk Kami disini Dekarkan Biasanya Yang langsung Menjual langsung Itu ya Konsumen Reseller Jadi teman-teman Pada ngambil Langsung Kesini Dan Langsung Menawarkan Kebanyan Dan Ada juga Yang Memang Langsung Ke pasar Jadi Setelah Kita Menjalin Kerjasama Dengan Para Rekar-rekan Yang menjualan Langsung Ngambilnya Ke lokasi Buat teman-teman Yang Mungkin Ingin Mencoba Hidrotonik Baiknya Mencoba Dulu Dengan Skala Kecil Skala Kecil Biasanya Bisa Dengan 50 Lubang Bisa 100 Lubang Disitu Belajar Dengan Skala Kecil Seperti Apa Mungkin Takaran Nutrisinya Seperti Apa Kendala Selama Sampai Panen Seperti Apa Dari Penyemayan Mungkin Dalam Satu Kali Panen Kita Sudah Ketemu Biasanya Nanti Memang Yang Dihadapin Di skala Besar Hanya Kita Lebih Ekstra Untuk Menyemai Lagi Itu Yang Saya Rasa Teman Teman Jangan Takut Mencoba Kalau Ini Mengasihkan Juga Menanam Islahnya Berkepun Apa Semua Itu Rata-rata Saat Ini Banyak Pengemarnya Banyak Peminatnya Jadi Kalau Untuk Berbisnis Coba Dulu Dengan Skala Kecil Untuk Di Rumahan Sampai Merasakan Sampai Panen Puri Apa Baru Berani Mulai Ke Skala Besar Bisnis Yang Mengasihkan Karena Memang Nikmat Sekali Yang Melihat Langan Hijau Itu Mengasihkan Dan Untuk Bisnis Memang Ada Perspektif Lainnya Untuk Untuk Kita Tidak Ya Namanya Kalau Rugi Paling Kalau Kita Memang Kurang Perhatian Nama Kajurnya Kalau Perhatian Panen Kita Malah Setiap Minggu Bisa Panen Malah Setelah Satu Bulan Masa Panen Yang Awal Kita Setelah Itu Setiap Minggu Bisa Panen Setiap Minggu Malah Panen Iya Karena Awal Nanum Kita Baru Satu Bulan Panen Untuk Selanjutnya Tiap Minggu Kita Panen Jadi Kita Siapin Instalasi Semayanya Termajanya Dan Dewasanya Jadi Kalau Sudah Berjalan Siklus Itu Kita Setiap Minggu Bisa Panen Tiap Hari Sayuran Tetap Ready Teman Jangan Pernah Takut Untuk Mencoba Karena Hidoporek Ini Kita Menanam Hidoponek Ini Persentase Bisa Panen Sampai Paling 80% Kita Panen 20% Ruginya Paling Ada Yang Makin Itu Pun Kalau Pada Yang Tapi Istilahnya Kemungkinan Kita Gagal Panen Itu Presentasinya Dikit Kalau Untuk Soproponek Jadi Teman-teman Jangan Berat Untuk Mencoba Biasanya Kalau Sopra ini Nyobain Sopra Gila Aman Jadi Tidak Dikom Bersidak Bersidak Sopra Tidak Tidak